Bertempat di halaman GOR Bulian Sports Center, KPU Batanghari menggelar simulasi pemilihan umum tahun 2024. Dalam simulasi, proses awal hingga akhir penghitungan surat suara dan pemasukan dalam aplikasi Sirekap diperagakan KPU Batanghari. Rabu pagi, KPU Kabupaten Batanghari menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024. Bertempat di halaman GOR BSC Morabulian, acara tur dihadiri oleh pihak TNI Polri, beserta pengurus partai politik, anggota KPU Batanghari beserta jajaran, dan juga bawah selu Batanghari. Ada pun simulasi tersebut dimulai dari pemilih yang melakukan antri pendaftaran dan mendapatkan 5 buah surat suara. Selanjutnya, pemilih menuju milik suara untuk menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Promisi, dan DPRD Kabupaten. Usai menyalurkan hak pilihnya di milik suara, pemilih langsung memasukkan surat suara tersebut di kotak suara yang telah ditentukan, serta keluar dari area pemungutan suara dan mengikuti prosesi penghitungan suara pemilu 2024. Anggota KPU Kabupaten Batanghari Muhammad Nuh mengatakan, simulasi pemungutan dan penghitungan suara ini dilakukan sebagai panduan bagi pemilih agar mendapatkan informasi yang utuh terkait alur proses menunaikan hak pilih di TPS. Pada kesempatan ini Muhammad Nuh menjelaskan, prioritas pemilih ialah disabilitas, serta menjelaskan D, PTB, serta DPK. Menjelaskan cara mengisi form C hasil salinan, serta cara penggunaan aplikasi Sireka. Pelaksanaan simulasi, saya pikir berjalan dengan baik dan memang kita sebelum melakukan simulasi ini, kita sudah briefing terhadap pemulihan petugas kita. Sehingga memang ini bisa berjalan teruai dengan apa yang kita inginkan selama lebih kurang 4 jam. Ada, dan katakannya memang yang saya sampaikan di evaluasi bahwa untuk perbaikan ke depannya, bagi rekan-rekan KPPS, ini untuk, yang pertama itu memprioritaskan pemilih disabilitas. Itu yang harus dilakukan oleh rekan-rekan KPPS ini. Kemudian, ketika mau melakukan layanan pindah milih, itu tetap harus diminta persetujuan. Nuh menegaskan, di dalam TPS nantinya tidak semua dapat masuk ke dalam, hanya anggota KPPS, saksi partai politik, maupun presiden dan wakil presiden, serta saksi DPD. Selain itu, pengawas TPS hanya satu orang yang berada di dalam TPS. Selain itu, pemilih yang telah dipilih tidak diperkenankan berada di dalam TPS, dan diminta untuk keluar TPS. Untuk tertibnya hal tersebut, ketua KPPS diminta jeli dalam menyikapinya. Selamat riadi, Jek TV melaporkan.